Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi bersama cenut disini sore ini cenut mau masak untuk menu berbuka puasa cenut mau masak kulup atau urat godong lembayung nah bahan-bahannya ini sangat mudah disini cenut pakai godong lembayung terus ini ada kacang panjang terus ini ada kecambah terus tidak lupa bahannya ada kelapa muda ya cenut parut terus ini bumbunya ada cabai merah bawang merah, bawang putih ini kencur dan juga daun jeruk, tidak lupa dengan terasinya si nambi cenut meti godongnya teman-teman ini cenut nyambi ngerebus airnya dulu supaya nanti kalau sudah umum bisa langsung dimasukkan bahan-bahannya ini ya buat teman-teman yang mungkin tidak tahu cara mencati lembayung kalau cenut mencatinya seperti ini ya cenut pilih yang muda ditugel aja seperti ini nah seperti ini diambil ininya aja diambil yang muda-muda supaya apa? supaya tidak kasar atau supaya tidak keras ya ya seperti ini teman-teman ya tapi juga selera teman-teman sih mau di kabeno yang mangga tapi cenut milih yang muda supaya memas airnya sudah mendidih ini cenut kasih garam ya teman-teman supaya daun lembayungnya memos setelah itu masukkan aja ini sudah dicuci bersih ya teman-teman daun lembayungnya sebelum dimasak jangan lupa dicuci bersih kita rebus kacang panjangnya juga ya teman-teman ini kita masukkan aja untuk kacangnya tidak usah terlalu matang supaya warna hijau dan renyahnya tetap terasa nanti kalau terlalu matang lembek ya oke kacangnya sudah matang kita matikan saja apinya ya ini lembayungnya sudah seperti ini teksturnya juga sudah bagus ya ini waktunya kita buang airnya lalu kita peras teman-teman disini cenut punya sisa parutan kelapa ya ini cenut mau bikin lauk aja mau bikin dadar kelapa ini bumbunya sangat mudah ini cenut pakai cabai merah cabai rawit bawang putih terus bawang merah tidak lupa daun jeruk lalu ada ini gula pasir ya terus ini cenut pakai 2 butir telur ini cenut haluskan dulu nah seperti ini ya nanti kita campurkan aja semuanya ini cenut taruh dulu kameranya ya supaya tidak goyang-goyang soalnya ini cenut nah ini sudah lembut kita masukkan aja ke mangkuk ya ini bumbunya masuk telurnya juga pecahkan aja pecah-pecah lalu kita masukkan kelapanya disini cenut juga mau sekalian menggoreng udang karena mumpung ada sisa udang teman-teman jadi sekalian buat lauk aja nanti ini udangnya kita kemplangi seperti ini siap kita goreng kita goreng udangnya dulu ya teman-teman supaya nanti tidak berbuih kalau kelapa telurnya dulu nanti muntuk minyaknya nah teman-teman ini saatnya kita goreng kelapanya ya caranya seperti ini memang berbuih seperti ini ya teman-teman ini biarkan saja nanti kita balik satu kali aja supaya tidak hancur ya ini pakai api sedang saja jangan terlalu besar ini kita lihat ya nah seperti ini berarti sudah matang memang minyaknya seperti ini ya teman-teman jangan takut karena ini campuran dari telur jadi mumluk atau muntuk jadi gorengnya dengan ilmu kira-kira karena tidak kelihatan ini ya kita tutup dengan ini loh buihnya nah teman-teman ini waktunya cenut nyambel ya ini sudah cenut terbus semuanya nanti ini cenut iris karena ini sudah mau berbuka jadi untuk bumbunya cenut pakai yang mentah saja kalau teman-teman mau dikukus juga monggo kelapanya dikukus ini semuanya dikukus monggo tapi cenut lebih suka yang fresh seperti ini karena nanti langsung dimakan ya ini bumbunya antara lain untuk uratnya ada cabai merah cabai rawit bawang merah bawang putih gula garam terasi dan ada gula merah tidak lupa bumbu utamanya itu kencur sama daun jeruk oke langsung saja kita ulek ya nah ini sudah halus ya teman-teman memasukkan saja kelapanya sedikit-sedikit saja dulu Pak Joko waduh Pak Joko sudah pulang teman-teman apa ini Gusti kurap Pak aduh ini karena apa cowoknya kekecilan kecilin Pak Joko ini nanti ini tinggal di kurap-kurap aja di situ ya ini enak sekali ini siapa yang suruh kayak gini nih ini kita sisihkan dulu teman-teman Mbak Cenut siapa yang suruh masak kayak begini katanya Pak Joko request wah ini boleh nih ini baru namanya masakan hebat ini ya teman-teman lembayungnya sudah cenut peras lalu kita iris aja diiris gini ya Pak betul landet ini Pak saya ngomong iya monggo nah ini ya teman-teman Cenut mau ambil tempat dulu yang lebih gede ya nah Cenut mau taruh disini aja bentar ya ini juga masuk ini Cenut sisihkan aja dulu ini langsung kita urap bentar ya teman-teman ya Cenut urap dulu ya Alhamdulillah sudah adanya teman-teman ini juga sudah matang wah bebat Cenut matang ayo siap berbicara kurang bikin apa ini udah bikin es dulu oh iya alhamdulillah teman-teman ini menu sederhana ala cenut yaitu urap sayuran atau kulop ya terus ini ada kelapa goreng telur terus ada udang tepung seperti ini penampakannya dan ini tidak lupa es tehnya berbuka puasa segernya pakai es teh ya teman-teman nah seperti ini semoga resep dari Cenut bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya di rumah walaupun menu kampung menu deso tapi semoga ini insyaallah rasanya lezat ya selamat mencoba buat bunda-bunda dan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan semoga selalu diberi kelancaran serta kemudahan monggo Pak Joko siap siap saya baru pulang kerja teman-teman selamat menikmati